Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menyaksikan Kobi Info Newsroom Pemirsa dengan pendidikan diakini mampu membuat hidup seseorang menjadi lebih baik baik dari segi ekonomi dan juga segi sosial Dengan demikian mengapa pendidikan sejak usia dini benar-benar penting diterapkan dan generasi muda menjadi ganda terdepan dalam membangun bangsa tentunya dengan pendidikan ini maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemirsa karena pentingnya dunia pendidikan ini maka diharuskan juga berbagai pihak dalam hal pendidikan untuk melakukan inovasi untuk mengembangkan pendidikan salah satunya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui seperti apa sih inovasi yang mereka hadirkan untuk teman-teman kita yang ada di Kabupaten Banjar ini saat ini kita sudah bersama dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Banjar ada Ibu Liana Penny Assalamualaikum, selamat malam Ibu Liana Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Mona Baik, salam sehat Ibu Alhamdulillah, salam sehat Baik, Ibu Liana ini kita berbicara mengenai dunia pendidikan tentunya di zaman yang serba maju saat ini dunia pendidikan harus mengikuti juga dengan perkembangan generasi muda yang ada saat ini Nah Ibu ini sepertinya dari Kabupaten Banjar menghadirkan inovasi dalam dunia pendidikan itu bisa disampaikan Ibu Liana seperti apa sih Ibu inovasi dunia pendidikan yang dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Iya, inovasi ini bisa diartikan sebagai proses pengembangan pemanfaatan pengetahuan untuk memperbaharui produk proses atau sistem yang baru yang nanti akan memberikan nilai yang berarti dan inovasi ini memiliki banyak manfaat seperti memecahkan masalah, menciptakan kualitas dan juga meningkatkan produktivitas di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terus berinovasi yang dimana kami ingin memecahkan masalah-masalah pendidikan salah satunya masalah-masalah literasi dan juga yang penting ini kita ingin meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan produktivitas bagi siswa dan guru di Kabupaten Banjar Baik, jadi itu adalah alasan mengapa dihadirkannya inovasi dalam dunia pendidikan di Kabupaten Banjar ini lalu Bu Liana, kalau kita melihat saat ini dunia pendidikan, generasi muda dan juga lingkungan yang ada di Kabupaten Banjar ini kira-kira seberapa penting dan apa hal yang benar-benar membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini menghadirkan inovasi yang Ibu sampaikan tadi dalam dunia pendidikan Bu Ya, tentu kita ingin dan punya tujuan untuk melaksanakan inovasi-inovasi ini program inovasi ini untuk tujuan yang pertama yaitu kami ingin menambah media pembelajaran yang menarik sebagaimana yang kita ketahui bersama kalau pembelajaran di kelas ini menarik tentu akan lebih mudah ilmu itu ditangkap dan dicerna oleh siswa-siswi kita kemudian yang kedua kami ingin menyediakan media untuk guru mengajar dan juga peserta didik untuk belajar karena tipe-tipe karakteristik tipe belajarnya siswa ini ada bermacam-macam ada yang tipe audio dia lebih suka mendengarkan daripada dia melihat atau melihat video seperti itu ada juga yang dia tipenya video dia lebih suka melihat gambar-gambar, grafik-grafik berwarna-warni seperti itu daripada dia mendengarkan gurunya menjelaskan di depan kelas dan juga ada yang tipenya kinestetik dia suka bergerak kemudian lebih suka untuk langsung melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh gurunya nah dengan inovasi ini kami ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa dengan berbagai gaya belajarnya supaya mereka terpenuhi kebutuhannya karena semua siswa itu pintar mereka punya gaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya terhadap ilmu peketahuan baik, salah satu hal kita ingin memberikan pengalaman belajar-mengajar dengan gaya yang baru bagi guru dan peserta didik kalau dulu mungkin hanya metode ceramah di dalam kelas sekarang kita ingin memberikan pengalaman yang baru tidak terbatas lagi dengan tempat dan waktu bisa dilaksanakan kapan saja dan dimana saja seperti melalui radio atau juga melalui pembuatan video pembelajaran melalui media internet dan lain sebagainya dan yang keempat kita ingin memfasilitasi bagi guru-guru supaya berbagi praktek baik dan nanti bisa ditiru oleh teman-temannya yang lain ilmu ini kalau dibagi dia akan semakin berkembang dan semakin maju harapan kami praktek baik yang telah dibagikan oleh guru-guru ini nanti akan ditiru dan dikembangkan dan tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik di sekolah masing-masing mungkin demikian Mbak baik, kembali lagi inovasi ini dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentunya untuk membuat siswa menjadi lebih nyaman dalam proses pembelajaran baik Bu Liana tentunya dalam proses pembuatan penyusunan program inovasi yang kita hadirkan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tidak bekerja sendiri ada bekerja sama juga dengan kementerian lembaga lainnya atau pihak-pihak yang lainnya bagaimana Ibu siapa saja yang kita ajak untuk berkolaborasi menyukseskan program atau inovasi yang baru kita hadirkan ini Bu Liana dalam pengembangan inovasi ini tentu saja Dinas Pendidikan tidak bisa bekerja sendiri perlu dukungan dari stakeholder baik vertikal, horizontal, ataupun dari masyarakat nah untuk dukungan yang pertama tentu saja karena kita berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita harus mendapatkan dukungan dari Kemdikbud Ristek ini Kemdikbud selain berkantor di Jakarta mereka juga mempunyai balai-balai yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Balai Guru Penggerak kemudian Balai Penyamin Mutu Pendidikan dan juga Balai Bahasa dengan ketiga balai yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kita terus berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga apa yang kita lakukan ini juga selaras dengan program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan yang tak kalah pentingnya dukungan dari insensi horizontal atau partner-partner kami yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Banjar Dinas Kominfo sangat besar sekali dukungannya untuk pelaksanaan inovasi ini yang pertama Kominfo membantu untuk menyediakan jaringan sampai ke pelosok desa melalui pembangunan BTS-BTS kemudian beberapa sekolah termasuk Dinas Pendidikan disediakan fasilitas internetnya oleh Kominfo Kabupaten Banjar yang ketiga Kominfo juga menyediakan wadah di mana kami berkolaborasi dalam program wajar ini yaitu pembelajaran melalui radio Kominfo menyediakan wadahnya yaitu radio dan kami menyediakan narasumber-narasumbernya yaitu guru-guru kami dari tingkat paut SD dan SMP dan kemudian melalui Intan TV juga kami membuat video-video pembelajaran yang bisa ditayangkan di Intan TV dan juga di-upload di Youtube Dinas Pendidikan selain Dinas Kominfo juga kami berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan juga komunitas-komunitas MKKS, K3S, MGMP, dan juga KKG dan tidak lupa dukungan dari pihak swasta baik dunia usaha dan dunia industri dosen-dosen juga berbagai komunitas literasi dan yang paling penting ini adalah koordinasi dengan PGRI karena apapun program kami kalau tidak didukung oleh guru-guru tentu tidak akan berjalan baik mulai dari PGRI ada Diskominfo, juga Balai Bahasa serta komunitas lainnya komunitas literasi ikut membantu menyukseskan program yang inovasi yang dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini baik Bu Liana tadi sempat menyampaikan ada beberapa inovasi ada tiga inovasi itu ada Wajar, Sultan, dan juga ada Petah Manis nah ini kira-kira Bu masing-masing pengertiannya seperti apa dan bisa diberikan contoh nih Bu Liana mungkin bisa menjadi referensi juga bagi daerah lain untuk menghadirkan inovasi dalam dunia pendidikan untuk yang pertama itu program Wajar itu akronim dari Wadah Belajar jadi ini adalah kerjasama dari Dinas Pendidikan dan juga Kominfo kami ini berawal pada saat pandemi COVID-19 dulu mbak dulu kita tidak diperbolehkan sesuatu-suatu bertemu bertatap muka dengan gurunya di depan kelas di dalam kelas akhirnya kami mencoba mencari solusi bagaimana agar pembelajaran ini bisa tetap berjalan sementara daerah-daerah di Kabupaten Banjar tidak semuanya terhubung dengan internet dan akhirnya pilihan kami dengan radio radio ini bisa menjangkau bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa jadi di program Wajar ini guru-guru kami mengajar melalui radio dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan kemudian nanti akan juga ada siaran ulangnya bagi siswa-siswa yang mungkin tidak sempat mendengarkan pada saat jam tayangnya dan ke depannya mungkin Wajar ini juga akan terus kami kembangkan sehingga tidak hanya pada saat jam-jam tayang di radio tapi nanti juga berupa platform di media internet yang lainnya dan kemudian yang kedua ini adalah inovasi yang diberi nama Sultan suluh literasi dan pendidikan suluh itu sumber cahaya jadi kami sangat mengharapkan menjadi sumber cahaya literasi bagi siswa dan guru jadi Sultan ini merupakan wadah bagi guru dan siswa yang mempunyai bakat di bidang literasi kami sudah menghasilkan penghimpun tulisan-tulisan baik puisi kemudian cerpen dan juga tulisan-tulisan akademis yang dibentuk, dikumpulkan menjadi buku jadi sudah ada tiga buku yang terbit dengan komunitas Sultan ini harapan kami dengan diterbitkannya buku-buku ini nanti juga akan memberikan motivasi kepada guru-guru lain dan siswa lain untuk mengembangkan kemampuan literasinya dan secara berkala juga dinas pendidikan memberikan bimbingan kepada siswa dan guru dalam hal kepenulisan sehingga buku yang dihasilkan nanti tulisan yang dihasilkan akan menjadi tulisan yang sangat berbobot kemudian yang ketiga adalah program Petah Manis merupakan akronim dari pelajar tahwis Kabupaten Banjar Maju Mandiri dan Agamis jadi visi Kabupaten Banjar itu manis mbak Maju Mandiri dan Agamis dan Petah Manis ini merupakan pelaksanaan dari perda nomor 4 tahun 2004 Kabupaten Banjar mengenai hetam Quran di Kabupaten Banjar ada kewajiban bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan dari SDK SMP dan SMP KSMA itu menghafalkan beberapa surah dan juga untuk menghatamkan Al-Quran melalui program Petah Manis ini kami membuat metode cara menghafal Al-Quran sehingga menjadi lebih mudah dan siswa tidak terbebani pada saat menghafal jadi harapan kami juga siswa-siswi ini nanti akan lebih dekat dengan Al-Quran dan sehari-hari bisa lebih mudah untuk menghafalnya perlu diketahui di Kabupaten Banjar ini juga disebut dengan Serambi Mekah dan 98% penduduknya mayoritas beragama Islam jadi merupakan perwujudan visi Kabupaten Banjar baik, sangat lengkap sekali Bu Liana menyampaikan apa saja itu inovasi pendidikan yang dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mungkin yang terakhir Ibu bisa disampaikan dengan singkat kira-kira menurut pendapat Bu Liana bagaimana Anda melihat inovasi yang dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini dalam 5 tahun ke depan dengan kondisi yang ada pada saat ini Bu Liana untuk 5 tahun ke depan ini pandangan saya dan harapan saya juga nih sekalian Mbak 5 tahun ke depan ini yang pertama seluruh daerah sudah terhubung dengan internet nah ini tentu sangat perlu dukungan dari kominfo lagi di kominfo Kabupaten Banjar karena sekarang masih ada beberapa daerah yang belum terhubung dengan internet kemudian selanjutnya seluruh sekolah sudah melaksanakan kurikulum merdeka diketahui sekarang ini ada 38 sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka sebagai sekolah penggerak dan 215 sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri dan 5 tahun ke depan akan semakin banyak sekolah penggerak dan juga guru-guru penggerak di Kabupaten Banjar hal-hal tersebut di atas ini tentu akan mendorong bermunculannya inovasi-inovasi terutama di bidang yang berbasis IT publikasi juga semakin luas dan kolaborasinya juga bisa lintas sekolah nah ini 5 tahun mendatang itulah yang ada harapan kami dan belajar akan semakin merdeka dan juga semakin menyenangkan dengan pelajaran yang menyenangkan tentu ilmu akan lebih mudah diserap oleh siswa sehingga mutu pendidikan akan menjadi lebih baik lagi baik tentunya kita berharap apa yang Bu Liana dan teman-teman yang ada di Kabupaten Banjar Harapan dalam dunia pendidikan akan lebih baik lagi ke depannya dalam bidang akses internet dan juga merdeka mengajar dan sebagainya tentunya inovasi yang dihadirkan dari wajar, sultan dan juga peta manis ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Banjar terima kasih Ibu Liana Penny, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah hadir dan menceritakan inovasi pendidikannya pada dialog kominfo newsroom kali ini semoga bisa menjadi pedoman atau acuan juga bagi daerah-daerah lainnya terima kasih Ibu, selamat lanjutkan aktivitas, selamat malam, salamualaikum selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Pemirsa itulah dialog kita dengan Ibu Liana Penny selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetaplah bersama kominfo newsroom sub indo by broth3rmax